Halo guys, David disini, dan kemarin kita baru bikin video perayaan tablet Android terbaik ya. Samsung Galaxy Tab S9 Ultra yang kualitasnya gila bener. Spek tertinggi, layar terbaik, desain terseksi, terlalu overkill, sampe bisa dicemplungin ke air loh. Semua sujud dah sama 2 tablet, serbawah. Mata juga silau, liat harganya di 20 juta. Gak berani dipandang lama-lama dah, langsung nyadar kalau ini tablet yang bakal dinikmatin banyak orang sebagai show aja. Abis videonya kelar, balik ke kehidupan nyata. Lanjut nonton video lain, atau main game, sosmed, nyantai, semuanya pake Xiaomi Pad 6 yang lebih masuk akal buat dibeli. Harganya seperempat dari Samsung Tab tadi cuy, 5 juta. Kalau Samsung Tab S9 Ultra bisa dibilang rajanya tablet Android, Xiaomi Pad 6 ini bisa dibilang rajanya value tablet Android. Rupiah kita paling efisien buat spek yang kita dapetin. Semuanya serba kuat tanpa kerasa berlebihan, biar kita nggak ngerasa buang-buang ekstra duit buat ekstra performa yang mungkin nggak bakal kepake. Misalnya dari prosesor nih, tipe sesepuh strong ini, Snapdragon 870 yang umurnya emang udah 2 tahunan sih. Tapi sampai sekarang masih jarang ada HP 5 jutaan, apalagi tablet yang bisa nyentuh powernya 870. Buat kasih gambaran seberapa kuat The Legend ini, kita langsung pake buat main game aja deh. Adalah sesuatu yang langka, saudara-saudara. ada tablet atau HP 5 juta jaman sekarang yang bisa stabil, muter MLBB di setting ultra-ultra, alias kualitas grafis paling tinggi, dan frame rate paling tinggi di 120 fps. Ingat ya, kata stabil disini jadi kunci. Mungkin ada HP 5 jutaan yang udah unlock 120 fps, tapi buat rata jalanin 120 fps itu beda cerita. Buat PUBG M bisa hampir stabil di HDR Extreme, hampir, gara-gara ada sedikit frame drop ke 50an fps di menit kelima, itu doang. Habis itu mulus 60 fps. Buat Genshin Impact setting highest, Xiaomi Pad 6 ini juga bisa dapetin 56 fps. Jadi buat nge-game, tablet ini mantep sih. Jarang ada starter juga. Suhunya juga enak. Sekenceng itu, tapi depan belakang nggak ada yang tembus 40 derajat. Kira-kira sebagus itulah performa Xiaomi Pad 6 Snapdragon 870. Soal apakah nyaman main game di layar tablet segede gini? Apakah tangan bisa pewe, neken tombol yang renggang-renggang gitu? Itu cerita lain. Cuma anda dan tangan anda yang bisa jawab. Seberapa terbiasa, seberapa gede tangan anda? Kalau saya sih, buat main game yang harus gesit, tak tek tak tek, ya lebih nyaman main di layar HP sih. Layar tablet paling enaknya buat main game bocil yang santai dan super enteng, atau main game strategi kayak COC, Plain Fires Zombie, atau Honkai Star Rail. Ini game baru dari Hoyo First, itu developernya Genshin Impact yang tipenya game turn based. Nyerangnya gantian, jadi aksiennya kerasa lebih nyantai, tapi lebih intens di strategi. Gimana cara kita kombinasin karakter yang kita punya, gimana cara nge-counter tipe-tipe lawan, kapan harus munculin skill tertentu, Xiaomi Pad 6 cocok lah buat mainin game kayak gini. Apalagi yang namanya game dari Hoyo First ya, paling nikmat kalau dimainin di mesin yang performanya tinggi, biar grafisnya lebih ehm lagi. Manjain mata. Kalau dari cerita sih tetep sama-sama seru ya, mau dimainin di device apapun, temanya ngambil tempat di luar angkasa, biar ceritanya luas banget, nanti kita bisa datengin banyak tempat yang punya keunikan sendiri. Mainnya bisa multiplatform juga, jadi mau di tablet, mau di HP, mau di PC, bisa semua, saling ke connect, nanti di PS juga bakal ada, rencananya akhir 2023 nanti. Status game Honkai Staril ini masih fresh ya, rilisnya akhir April 2023 kemarin. Tapi karakternya udah lumayan banyak, ada 20 lebih yang skill atau rollnya beda-beda. Di versi 1.2 ini ada map baru, Alchemy Commission, sama Skellgorge Waterscape. Ada 1 boss baru, Pantilya The Undying, plus ada 2 karakter baru, Blade dan Kafka. Wuhh, Kafka ini karakter yang dari awal udah ditungguin player Honkai Staril ya, soalnya dia... Sama perannya juga penting di main story. Dia yang hidupin karakter utamanya, tipenya karakter lightning dengan path nihility buat debuff ke musuh. Kalau tertarik cobain gamenya, bisa pake link dibawah buat nyobain karakter baru, plus pake kode dibawah juga buat dapetin 50 Stellar Jade. Kalau saya sih paling temen mainin game ini di PC ya, layarnya lebih gede, lebih mantep. Atau... Kita bisa tinggal colokin Xiaomi Pad 6 ke monitor eksternal aja, terus konekin controller, port USB-Cnya udah support display out dong, lagi-lagi fitur yang masih jarang buat tablet atau HP kelas 5 juta. Soal spek teknis kini, Xiaomi emang jagonya sih. Build quality tablet ini juga kerasa solid ya, materialnya metal, warna abu polos, atau biru ada 2 pilihan, yang unibody sampe ke bagian framenya, nggak dipisah-pisah. Di belakang sini ada modul kamera kotak, yang gayanya itu berasa flagship Xiaomi 3 belas ya, tapi isinya kayak kamera HP 1 juta 2 jutaan aja. Soalnya di dalemnya ini cuma ada 1 kamera 13MP, dan 1 buletan kosong buat nemenin. Perannya ini mirip kayak saya pas kerja kelompok dulu ya, ngebantu sih nggak, yang penting hadir aja nyemangatin. Kualitas kameranya sendiri saya agak terkejut sih, awalnya ngeremehin gitu kan, 13MP gitu doang, tapi ternyata pas dilihat hasilnya, ini kayak HP 3 jutaan mau ke 4 jutaan dari sifat warna. Saya suka, ini dia nggak kerasa kusem, detailnya juga masih dapet, kecuali low light, terus dynamic range juga oke. Saya suka sih, buat ukuran tablet yang bagus. Apalagi tablet 5 jutaan. Kamera depannya juga standar aja, tapi udah sangat-sangat cukup buat video call. Apalagi ini tablet punya fitur buat ngubah background, buat auto framing juga ada, tambahan yang bagus. Buat kualitas perekamannya bagus, saya suka. Di tablet ini dia keliatan ada 3 lubang mikrofon ya, tapi yang bisa nangkep suara cuma 2 aja, mungkin satunya itu buat hiasan biar seimbang, kalau kualitas perekaman gambar saya juga suka, dia di 1080p 30fps maksimalnya, ya terang sih lebih bagus daripada webcam laptop yang 5 jutaan, atau tablet 5 jutaan lain, sama dia juga wide banget. Ini saya posisinya lumayan deket, paling berapa? 20 cm. Di kanan kiri masing-masing udah ada 2 speaker, jadi total 4 speaker dengan support Dolby Atmos, yang suaranya rame, plus bass juga ada, tapi nggak senampol itu ya, bukan speaker paling berisi yang pernah saya denger lah, apalagi pas kita lihat 4 lubang speaker plus Dolby Atmos, ekspektasinya agak tinggi ya, tapi nggak segitunya, rame nya doang yang bisa dinikmatin. Bagian yang buat saya kurang dari tablet ini, dia nggak support jaringan seluler, jadi kita bergantung sama wifi atau tethering HP kita. Terus dia juga nggak punya sensor sidik jari, adanya face unlock doang. Entah kenapa fitur basic kayak gini nggak ada, mungkin dia keinspirasi iPad? Xiaomi Pad 6 juga nggak support tambahan memori eksternal, kayak iPad lagi. Dari displaynya pun, Xiaomi Pad 6 nggak pake panel AMOLED, tapi panel IPS aja. Kayak iPad Pro yang saya pake, cuma buat panel IPS ini buat saya justru jadi nilai plus ya, selama warnanya bagus, saya nggak masalah. Soalnya sering banget, saya pake tablet buat kerjaan yang statis, buat ditaruh di samping komputer doang, buat nampilin gambar yang sama selama berjam-jam, jadi mirip kayak peran monitor kedua lah. Auto sleep layarnya saya matiin. Kalau panelnya AMOLED, mungkin saya bakal mikir ya, jangka panjang bakal burnin atau nggak, tapi IPS aman. Resolusinya sendiri udah tajem, di 2880x1800px, 308ppi, support Dolby Vision, dan refresh ratenya 144Hz, yang adaptif bisa turun ke 30Hz biar hemat daya. Warnanya lagi-lagi bagus, color gamemode luas, dan kita bisa pilih mode layarnya. Mau yang original, P3, atau sRGB, dan lain-lain mau setting sendiri, silahkan layar yang cakep. Buat kerja nonton, main game tadi, semuanya berasa nikmat lah, di layar segede gini, setajem gini, dan se-colorful gini. Baterenya juga gede, 8840 mAh, buat muter YouTube, dia bisa hampir seharian, 20 jam lebih. Buat main game Mobile Legends, di setting paling tinggi tadi, bisa 4-5 jam. Kalau anda tahan ya, ngecas juga kenceng, pake charger 33W, setengah jam udah masuk 39%. Kalau mau penuh, 1 setengah jam udah ready lagi kok. Segala sesuatu, yang berhubungan sama spek, Xiaomi Pad 6 rajanya lah, mantap. Tapi di luar spek, ada beberapa bagian yang harus masuk hitungan ya, sebelum anda check out, misalnya soal aksesoris. Saya selalu bilang kalau sebuah tablet, haruslah dikasih aksesoris, mau tuh keyboard, stylus, minimal salah satu dari itu ada, biar tabletnya unlock banyak skill baru, nggak sekedar jadi HP yang ukurannya gede. Dulu pas kita bahas Xiaomi Pad 5, yang speknya juga bagus banget, hampir 2 tahun lalu, saya ada ngeluhin soal aksesorisnya yang nggak ready. Karena salah satu alesan, atau salah satu bagian yang bisa bikin pengalaman pake tablet itu jadi 2, 3, 4 kali lipat lebih menyenangkan, itu ada di aksesorisnya. Nah kali ini beda nih, Xiaomi Padnya udah ready, mau stylus, mau keyboard, siap, udah ada semua. Tapi harganya lumayan ya, keyboard 1 juta, stylus 1 juta. Jadi masing-masing nambah 20% dari harga si tablet, kalau digabung hampir setengah harga tablet, buat 2 ya nih. Jadi nggak kayak auto masuk keranjang sih, mentang-mentang wajib. Kualitas keyboardnya juga biasa aja sih, nggak ada backlit, feel nekennya juga biasa aja. Nggak bisa dicopot kayak keyboard Huawei, biar kita bisa ngetik terpisah biar lebih pewe. Sama saya agak bete juga sih, ini urusan pribadi ya, kemarin pas pertama kali saya liat dosenya, saya semanget banget. Gayanya tuh udah kayak magic keyboard iPad yang bisa melayang-layang. Itu best keyboard buat tablet no counter. Saya kirain Xiaomi bisa ngasih versi pahenya, kan Xiaomi biasa gitu. Ternyata saya kegocek, ini mah keyboard biasa. Saran saya sih kalau mau nambah casing, mending pake covernya aja yang harganya 300 ribu, terus beli keyboard wireless merk lain, kayak Logitech atau apalah. Lebih fleksibel sama bisa dipake di tempat lain juga, kayak PC. Kecuali ya anda pengen tempelin tabletnya ke keyboard mulu. Ada plus minus lah, kalau buat stylusnya sendiri bagus, ada pressure sensitivity, udah pasti bisa kita cas dengan simple juga, tinggal tempelin ke tabletnya pake magnet. Ada tombol-tombol juga buat shortcut langsung masuk ke notes, atau catetan biar kita bisa langsung coret-coret, kita bisa screenshot juga. Nice! Saya suka stylusnya. Kalau emang butuh, boleh lah ngeluarin sejuta lagi. Yang terakhir, soal software. Xiaomi Pad 6 udah pake Android 13 dan MIUI Pad 14 ya, versinya udah pad nih buat tablet. Udah ada taskbar di bawah sini, tempat kita parkir aplikasi yang sering dipake, tapi jumlahnya nggak bisa mentokin sampe satu layar, agak aneh. Di sebelahnya juga ada aplikasi yang barusan kita pake. Beda paling gede buat saya di bawah sini sih, sisanya mirip kayak MIUI versi HP ya, nggak ada PC mode yang bisa bikin tablet ini jadi berasa ala laptop, buat switch switch window kanan kiri juga nggak ada, tuker posisi harus dari awal, mau kita atur window-nya di atas sama bawah juga nggak bisa, bakal dipaksa ke floating mode, mau snap jadi 3 window juga nggak bisa, terbatas 2 aja. Secara software, ini jelas jauh dari Samsung. Cuma teteplah kesimpulan saya buat Xiaomi Pad 6 ini, dia tetep rajanya value buat harga 5 juta. Speknya wuhh terlalu hebat kalau kita bandingin sama saingannya, terutama soal processor sama layar ya, menang jauh. Soal software yang berasa mirip kayak HP, ya itu paling berasa percumanya kalau kita nggak pasangin aksesoris apapun. Beneran kayak HP yang digedein doang, agak mubazir keluarin 5 juta cuma buat layar gede. Tablet murah aja cukup kalau mau layar gede, kayak Redmi Pad 3 jutaan gitu. Tapi kalau Xiaomi Pad 6 ini udah dipasangin keyboard, atau dipasangin stylus, atau controller, baru potensinya jadi lepas liar. Ibaratnya 1, tambah 1, tambah 1, jadinya 4. Bukan satu-satu lagi hitungannya. Itu memang harus dikomboin biar... Apa ya? Kritikal ya? Atau apalah? Demikian review GadgetIn buat Xiaomi Pad 6 atau Xiaomi Pad 6. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Ya kalau mau download StarRail di bawah, lumayan ada Stellar J. Twitter-kanih-canih. selamat menikmati